Kalau seorang istri itu cukup sholat wajib saja, gak perlu sholat sunnah bu. Kalau seorang istri cukup sholat fardu saja, tidak pernah sholat sunnah selama hidupnya. Kemudian dia puasa wajib saja, ramadhan saja, yang lain tidak. Lalu menjaga kehormatan dirinya, dia tidak selingkuh. Kemudian menaati suaminya pada yang baik-baik, perhatikan. Maka pada hari kiamat akan langsung dikatakan kepadanya. Langsung saja masuk surga, pilih dari pintu mana saja. Gak usah dikisahkan. Segala puji hanya milik Allah SWT. Dan dengan terbiasa memuji Allah SWT, akan dicukupkan kepada kita berbagai ni'mat yang kita butuhkan. Wassalatu wassalamu ala rasulullahil mustafa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah. Kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dipilih oleh Allah untuk menjadi manusia terbaik di muka bumi ini. Wa'ala alihi dan semoga tercurah pada seluruh keluarga besar beliau. Wa'ashabihi juga kepada seluruh sahabat-sahabat terbaik. Wa'ala alihi dan semoga selalu tercurah kepada seluruh umat beliau yang mengikuti Nabi hingga berakhirnya dunia ini. Dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya ibadallahu sinafsi wa'iyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun falatamutunna illa wa'antumusriwa. Tepang ibu sekalian, saudara-saudarikum, Alhamdulillah. Mari kita awali pertemuan kita di siap ini dengan bersyukur kepada Allah SWT. Kita masih berkenan Allah memberikan kesempatan untuk mendekat belajar sebagian dari tuntunan agamanya. Semoga dengan investasi waktu, tenaga, dan barangkali juga acara yang seharusnya sebagian kita mungkin siangnya panas, ada yang tidur, setirahat. Ada yang mungkin masih juga dengan keluarganya dan sebagainya. Bapak ibu gunakan itu untuk belajar mendekat kepada Allah. Maka mudah-mudahan janji Allah. Ini baru pertama saya sampaikan di masjid ini. Biasanya saya sampaikan janji Rasulullah. Tapi di masjid ini saya sampaikan janji Allah dalam Al-Quran. Yang disampaikan langsung ditujukan pada para penuntut ilmu. Allah janjikan jika benar orang-orang menuntut ilmu dengan baik, sesuai dengan kehendak Allah, Tuntun dan Rasul, maka dijamin langsung oleh Al-Quran akan diangkat derajatnya. Tidak cukup dengan amin itu ya. Kita nanti lihat dulu. Al-Quran surah 58. Al-Mujadala ayat yang ke-11. Di pertengahan ayatnya saya bacakan saja. Yarfailahu alladhina amanu minkum walladhina utun ilmu darajat. Kalau ibu baca dari awal. Ya yuha alladhina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Iza qila lakum tafassahu fil majalisi. Fafsahu yafsahidahu lakum. Kalau bapak ibu sedang berada di maddis. Maddis itu umum sifatnya ya. Bukan hanya maddis ta'lim saja. Ruangan rapat itu maddis. Bertemu dengan teman-teman, kumpul di satu tempat itu maddis. Kalau anda masih luang untuk space seseorang duduk. Untuk orang lain bisa bergabung. Kemudian kita luaskan. Dikatakan tolong luaskan. Lalu kita luaskan, maka langsung dibalas oleh Allah. Orang-orang yang suka meluaskan kelapangan bagi orang lain. Yafsahidahu lakum. Allah akan lapangkan hidupnya. Saya ajarkan satu rumus dulu ya, di Quran. Sebelum kita mulai materi. Kata Quran, ibu suka meluaskan, melapangkan, memberi kesempatan pada orang. Itu satu saat kalau kita sedang sempit, Allah akan luaskan. Ibu sedang bawa mobil. Dalam keadaan macet, tiba-tiba ada orang buru-buru. Ada ambulans. Lalu kita menepi, kita persilahkan lewat. Itu besok lusa saat kita sulit, kita akan diberikan kesempatan untuk terbuka. Diberikan kelapangan. Itu rumus pertama. Kata Allah, ada dua golongan yang akan selalu diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Kalau diangkat derajat, itu maknanya bisa dua. Saya ulang ya. Kalau diangkat derajat, itu maknanya bisa dua. Satu, makna dunia. Diistimewakan oleh Allah. Diistimewakan. Saat orang susah, dia mudah. Saat orang lain, maaf, rizkinya terhambat, dia dipercepat. Coba, saya mau tanya pada ibu. Biasanya kalau orang-orang yang tinggi posisinya, tinggi. Presiden, menteri, misalnya, sampai level keterusnya. Biasanya kalau di jalan itu lebih mudah, lebih lambat. Lebih mudah. Sekalipun ada macet, diurai kan? Kalau manusia saja meninggikan derajat sesama manusia, mendapatkan kemudahan dalam hidup, maka bagaimana dengan Allah yang meninggikan derajat makhluknya? Kalau manusia mengangkat temannya menjadi presiden, mengangkat kawan menjadi pemimpin, dia mendapatkan akses kemudahan dalam kehidupan, maka bagaimana kalau Allah yang mengangkatnya? Maka tidak ada yang susah. Tidak ada yang sulit. Dan yang kedua, yang kedua adalah pengertian akhirat. Akhirat. Ibu kan nanti insya Allah kalau kita masuk surga, itu tidak satu tempat, bu. Ada tingkatan-tingkatan, derajat-derajat. Ada surga aden sampai firdaus itu. Ada orang yang oleh Allah itu diangkat derajat, jadi surga sampai tingkat tertingginya. Yang paling tinggi kira-kira di mana, bu? Yang paling tinggi itu surga, yang langsung melihat Allah tanpa hijab. Tanpa hijab, kelihatan. Ada di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idhin nabirah. Di hari kiamat nanti, ada orang yang wajahnya berbinara. Gembira dia. Gembira luar biasa. Bukan karena masuk surga. Bukan, sudah otomatis itu masuk. Gembiranya itu ternyata. Ila rabbihan nabirah. Dia bisa menatap Allah langsung tanpa hijab. Rindu sejak di dunia itu pengen ketemu Allah. Subuh-subuh dipanggil jam 4 lewat 9, dia jam 3 sudah siap-siap. Saking ingin cepat menghadap pada Allahnya. Rindu betul. Duhur jam 11, 38. Jam 11 sudah datang ke masjid. Itikaf. Tapi gak bisa lihat Allah. Cuma serasa diawasi, dilihat Allah. Merasakan betul itu. Ketika di akhirat, dia lihat Allah tanpa hijab. Wujuhu yawma idhin nabirah. Ila rabbihan nabirah. Pada Tuhan, dia bisa lihat langsung. Jadi, siapa mereka itu? Ibu bisa pilih satu di antara dua. Satu, amanu. Yaitu orang-orang yang senantiasa meningkatkan imannya. Jadi, kalau ibu ingin diangkat derajatnya oleh Allah, bapak ingin diangkat, dunianya mudah, akhiratnya istimewa, maka pilihan pertama tingkatkan iman. Cara meningkatkan iman itu gampang. Kata Quran, tambah amal soleh. Tingkatkan terus. Karena itu di Quran, kalimat amanu iman sering bersanding dengan amal soleh. Walas innal insana lafi illalladzina amanu wa amilus salihah. Apa saja bentuknya? Boleh? Salat. Al-Baqarah ayat 3. Al-lazina yu'minuna bil-ghaib wa yuqimuna ass-salat. Coba cek ya. Kalimat salatnya. Kita punya mic ini. Bisa dibawa. Ibu bawa mushaf? Sekarang cek di mushafnya ya. Kalimat salat bisa ditulis dengan dua cara. Kalau ada satu saja yang keliru tulisannya, berarti mushafnya salah. Awas ya. Baik. Coba perhatikan sebentar, kalimat salat di Quran itu bisa ditulis dengan dua cara. Satu seperti ini, saya tuliskan salat. yang kedua yang ini. Salat. Pelan-pelan. Ini kalimat pertama. Ini kalimat yang kedua. yang tertulis di mushaf yang ibu pegang sekarang atau bapak pegang, itu mesti yang kedua yang ini. Kalau tulisan di mushaf ibu yang pertama yang ini, itu berarti keliru mushafnya. Apa bedanya? Kalau yang pertama yang ini, itu hanya menunjukkan makna singular. Satu makna saja. Bentuknya tunggal. Satu kali salat ini. Tapi kalau yang ini, itu bisa menunjuk dua makna. Bisa menunjuk dua makna. Satu, bisa dalam bentuk tunggal, mufrad, singular. Mufrad. Yang kedua, bisa berbentuk jama' jama' plural. Banyak. Karena itu, kalau ibu baca Quran, belajar ilmu Al-Quran, ini bisa dibaca dengan tiga cara. Riwayat Hafiz. Allazina yu'minuna bil-gaybi wa yuqimuna as-salā'a. Riwayat warish, miring. Allazina yu'minuna bil-gaybi wa yuqimuna as-salā'a. Miring. Yang menarik, yang ketiga. Jama' Allazina yu'minuna bil-gaybi wa yuqimuna as-salā'a. Jama' Jama' Perhatikan, ini uniknya bahasa Quran. Ibu tidak akan temukan di kitab manapun. Kenapa ini bisa dibaca dengan tunggal dan jama' solat fardu itu berapa banyak? Lima. Kalau lima, satu atau banyak? Banyak. Jama' atau tunggal? Jama' Asal katanya ditulis dalam bentuk jama' menunjukkan bahwa solat itu bukan hanya satu kali. Lepas ya? Kenapa bisa dibaca tunggal dan jama' karena dalam penunaiannya dianjurkan bisa berjama' Saya ulang. Dianjurkan bisa berjama' Saya ikuti ya. Kalau silau kembalikan ke musab masing-masing. Mereka bisa dilihat ya. Sudah? 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 Aifatah silahkan. Mereka bisa dilihat ya. Mereka bisa dilihat ya. Sudah? Sudah? Baik. Saya ini juga mesti miring. Ayo kita kembalikan. Lihat sini. Ini bisa dibaca jama' dengan tunggal. Jama' asal tulisannya menunjuk pesan bahwa solat yang diwajibkan pada kita bukan satu dua solat. Ada sampai lima yang farduh. Jelas ya? Kenapa bisa dibaca tunggal? Asalnya kita dianjurkan untuk menunaikan solat pelaksanaannya kalau bisa berjama' Sangat dianjurkan. Tapi kan dalam kondisi-kondisi tertentu orang tidak bisa berjama' Boleh gak sendirian solatnya? Boleh. Karena itu bisa dibaca dengan tunggal, mufrad, bisa dibaca dengan jama' Tapi yang paling menarik Saya ulang. Yang paling menarik Ketika Allah meminta kita meningkatkan iman Itu baik yang solatnya mufrad, tunggal, munfarid, ataupun jama' Tapi kalimat penunaiannya ditunjukkan pada kuantitas yang banyak Baik solatnya sendirian Ataupun berjama' Perhatikan Seakan-akan Quran berkata Baik solat kalian tunaikan sendirian, ataupun berjama' Selalu evaluasi hari ini mesti lebih banyak dibandingkan yang kemarin Ya Hari ini mesti lebih komplit dibandingkan yang kemarin Ya Seakan-akan Kalau ada orang-orang yang ingin meningkatkan iman Misal, maaf Bu ya Kemarin baru solat fardu' saja Maka mulai sekarang coba tambah sunnahnya Tingkatkan lagi, tambah Dua rokaat sebelum subuh Kemarin dua rokaat sebelum subuh Sekarang tambah empat rokaat sebelum zuhur InsyaAllah Teknisnya dua-dua Kemarin baru sampai zuhur Sekarang tambah ba'diahnya Itu baru solat Ya Jadi yang mau saya sampaikan Kalau bapak ibu ingin dimudahkan hidupnya oleh Allah di dunia Dapat kemudahan derajat akhirat yang sangat luar biasa Maka ciri yang pertama tingkatkan iman Dengan cara meningkatkan amal soleh Coba perbaiki solatnya Yang belum puasa tambah puasa Karena itu ayat puasa dimulai dengan iman Al-Baqarah 183 Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba'alikumus Siam Puasa dirangkai dengan iman Ya Itu bagian yang pertama Yang kedua Ini yang paling penting ya Dan ini saya ingatkan Karena mungkin Barangkali baru kita ta'lim Jadi nanti ibu ta'lim dengan ustaz manapun Bapak ta'lim dengan ustaz manapun Tolong catat betul keterangan Nabi berikut ini Ya Yang paling istimewa Ketika Allah mengangkat derajat seseorang Itu ternyata ada yang dikhususkan bagi yang khusus menuntut ilmu Ya Di pilihan pertama tingkatkan iman Kalau belum maksimal maka tuntut ilmu Waladzina utul ilma darajat Saat anda datang Menuntut ilmu Kita punya pilihan Bisa istirahat Tidur Bisa main Bisa macam-macam Tapi kita memilih untuk belajar Apa yang disediakan Perhatikan Itu langsung diperinci oleh Nabi Dalilnya Hadith riwayat muslim Nomor hadith 1389 1389 At-Tirmidhi nomor hadith 2862 Kemudian Ibnu Mahjah nomor hadith 219 219 Saya bacakan hadithnya ya Setelah ini kita tutup mukaddimahnya Kita kembalikan pada bahasan kita Perhatikan kalimat Nabi Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman Siapapun yang menyiapkan dirinya Dari tempat dia tinggal Menempuh jalan untuk belajar Ilman itu walaupun sedikit Kita belajar satu hadith saja Atau satu ayat saja Maka perhatikan kata Rasulullah Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah Yang pertama Allah akan berikan kemudahan pada setiap langkahnya untuk meniti surga Satu Orang yang menuntut ilmu nanti Dengan ilmunya Akan lebih mudah dia masuk ke dalam surga Nanti kita terangkan Beda pahalanya orang yang beribadah dengan ilmu dengan orang yang ibadah tanpa ilmu Di ujung hadithnya nanti Kata Nabi Kalau saya yang sampaikan Anda boleh ragu Tapi kalau Nabi yang sampaikan Jangan ada celah untuk ragu Kata Nabi Malaikat sedang memberikan ridho'nya Membentangkan sayapnya Ridho' malaikat itu dua artinya Dua Satu Mengaminkan doa yang dimohonkan Mengaminkan setiap doa yang dimohonkan Di adabnya kalau kita sedang belajar Ikut pengajian Ikut ta'lim Gak usah orang tahu Isi dengan doa Perbanyak Barangkali ini caranya Allah memanggil bapak dan ibu Ada doa yang belum terkabulkan Setiap malam disampaikan Belum terkabul Sekarang Allah panggil Saking sayangnya orang belum dapat kesempatannya Kita dipanggil Kalau anda sudah didudukan Sudah mendengar Ada kesempatan Belum melakukan juga Itu sayang Sayang Yang kedua Al istighfarulahu Memohonkan ampunan bagi para penuntut ilmu Memohonkan ampunan Jadi tolong isi Belajar dengan siapapun Mulai berangkat sampai pulang Ustadz yang belum datang Misalnya isi dengan doa Banyak istighfar Barangkali cara itu yang terbaik Mengugurkan dosa kita Menambah amalan kita Yang terakhir Yang terakhir Perhatikan bahasa nabinya Dan keutamaan seorang penuntut ilmu Bila mengamalkan ilmu Alal abid Dibandingkan orang ibadah Tanpa ilmu Misal Ada orang solat Takbir Dia gak tahu ilmunya Cuma ikut-ikutan saja Dengan yang solat tahu ilmunya Takbirnya sejajar dengan bahu Misal Jemarinya tidak terlampau lebar Tidak terlalu rapat Angkat Rasakan buang semua urusan dunia ke belakang Misal Begitu dia takbir Itu pahalanya Bedanya dengan yang cuma solat saja Seperti keutamaan rembulan dibanding seluruh benda yang ada di langit Kata para ulama minimal seribu bulan pahalanya Seribu bulan Ibu solat tanpa ilmu cuma dapat pahala sepuluh Al-an'am seratus enam puluh lima Tapi kalau solat dengan ilmu setiap takbirnya sama dengan seribu bulan takbir Delapan puluh tiga tahun takbir tanpa henti Ada yang sanggup satu menit saja takbir begini terus Tidak ada Maka izinkan saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga siapapun yang hadir di siang ini Yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau bukan pertolongan Allah tidak mungkin kita datang saat ini Semoga Allah memudahkan segala kehidupannya Mengabulkan doa-doanya Dan memberikan pahala berlipat untuk mengangkat terajatnya Baik mari kita bahas pembahasan kita Topik yang dipilih setelah diajukan adalah tentang Konsep keluarga Samara dalam daungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Bapak dan Ibu sekalian Persoalan keluarga Ternyata kalau kita lacak dalam Al-Quran Termasuk urayan yang paling lengkap disampaikan oleh Quran Konsep kehidupan keluarga Itu diantara topik yang urayanya paling lengkap di Quran Bu Bahkan hebatnya Dari sebelum manusia lahir itu Dituntun oleh Quran Bagaimana caranya dapat anak yang soleh Anaknya tumbuh jadi sehat dan kuat Kemudian baik dalam ibadah Akhlaknya mulia Cerdas dalam belajarannya Sampai dia menikah Sampai dapatkan mahar Sampai jadi suami Jadi istri Jadi ayah Jadi ibu Jadi kakek Jadi nenek Sampai meninggal lagi Itu semua ada di Quran Saya baca cepat ya Misal Saya baca cepat Saat perempuan tengah mengandung Itu diminta oleh Quran Kalau ingin anaknya soleh Masih dalam kandungan Quran surah ke 7 ayat 189 Aturan masih dalam kandungan Saat lahir Baru dilahirkan Usia 0-2 tahun Kalau ingin daya imunnya Daya tahannya kuat Anaknya cerdas Mentalnya bagus Al-Baqarah 233 Usia 2 tahun Sampai balik Sampai balik Mulai beraktivitas Mulai ingin jalan-jalan Mulai ingin lihat Pindah Quran surah ke 31 ayat 13 Sampai dengan 19 Mulai tumbuh belajar Masuk sekolah Bagaimana cara belajar yang baik Quran surah 9 ayat 122 Masya Allah Dalam pelajarannya Naik 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 Level universitas Mulai kenal Lawan jenisnya Ingin ta'aruf Ingin menikah Aturannya seperti apa? Al-Hujurat ayat ke 13 Mulai serius ingin melamar Masya Allah An-Nisa ayat ke 4 Pernikahannya Ar-Rum ayat ke 21 Jadi suami ingin suami yang baik An-Nisa ayat 19 Istri yang baik An-Nisa ayat 34 Suami mulai bekerja Mencari nafkah Diatur lagi Al-Baqarah 168 Kalau kerjanya ingin mudah Gak pengen susah Datang lagi rizkinya Al-Baqarah 172 Kalau ingin paling singkat Belum bekerja Sudah datang rizkinya Al-A'aruf ayat 96 Masya Allah Sampai punya anak lagi Usia 40 tahun Masih ada orang tuanya Al-Ahqaf ayat ke 15 Bagaimana berbaktinya Al-Isra ayat ke 23 Tuh sampai bingung nyatetnya itu Ada semuanya Ada semuanya Karena itu Maksud saya Kita akan keluarkan tuntunan ini Supaya menjadikan kehidupan kita Lebih nyaman Mudah Dan enak untuk dilalui Maaf Mohon maaf sebesar-besarnya Kenapa seringkali dalam keluarga Banyak persoalan Karena kita tidak Belajari petunjuknya Saya kalau tidak Punya petanya Alamatnya ke sini Tentunya akan sulit Untuk sampai Ini handphone Kalau tidak dibuat petunjuknya Lalu kita otak hati Kita gunakan Tentunya akan sulit Menggunakan Bahkan rusak alatnya Kalau yang singkat Sanya butuh petunjuk Maka bagaimana dengan Yang kompleks Kehidupan kita Maka kita butuh panduan Petunjuk Karena itulah Allah turunkan Quran Disebut sebagai petunjuk Yang kompleks Yang lengkap Kalau petunjuk Cuma satu saja Sederhana saja Namanya hidayah Tapi kalau petunjuknya lengkap Dari awal sampai akhir Itu disebut dengan hudan Hudan Al-Baqarah 185 Syahr Ramadan Alladhi unzila fihil Quran Hudan linnas Di bulan Ramadan Allah turunkan Quran Apa fungsinya Hudan Jadi petunjuk bagi setiap Seluruh kehidupan manusia Nah hari ini Siang ini Kita akan keluarkan Bagaimana petunjuk Quran Untuk membimbing kehidupan keluarga kita Bapak maafkan saya Pak ya Coba dicek Barangkali sudah belasan tahun Puluhan tahun Jadi ayah Sudahkah kita menjadi ayah yang baik Bukan menurut kita Menurut Quran Jangan-jangan menurut kita sudah baik Menurut Quran belum Ibu sudah belasan tahun Mungkin puluhan tahun Jadi ibu Tanyakan Sudahkah kita menjadi ibu yang baik Menurut Quran Mari kita lihat Urayanya kita percepat Karena waktu kita terbatas Yang pertama Karena bahasan kita tentang keluarga Kita akan cek dulu Apa itu artinya keluarga Jangan-jangan sudah bertahun-tahun berkeluarga Kita gak paham apa artinya keluarga Ayo kita lihat pelan-pelan Saya mohon izin berdiri Dalam bahasa Arab Ada empat kata Saya ulang Dalam bahasa Arab Ada empat kata Empat istilah Yang digunakan untuk menunjuk pada makna keluarga Satu Ada yang disebut dengan Ailah 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 Saya perbesar hurufnya Saya tulis disini Ailah Yang dekat dengan layar Bisa dilihat kesana Ailah Ailah Kelihatan Bu Oh tidak Baik Saya perbesar ya Kelihatan Bu Baik Gak apa-apa Lihat sini aja ya Nanti boleh di copy silahkan Boleh di copy file-nya Ailah Ini ya yang pertama Ailah itu Pak Ibu Asalnya dari kata awul Awul itu artinya meningkat Mendorong Meninggi Itu awul Mendorong Meninggi Kenapa keluarga disebut dengan Ailah Nama yang pertama Seakan-akan melukiskan pesan kepada kita Maaf Kalau seseorang sudah berkeluarga Itu gak boleh egois Tidak bisa hidup sendiri-sendiri Harus saling dorong Ayo dorong Angkat Sehingga semua meninggi dalam kebaikan Maaf Maaf ya Jangan-jangan anda datang kesini dalam keadaan sehat Mungkin ada sebagian keluarga yang sedang sakit Belum sempat ditengok Ada saat ekonomi kita sudah mapan Bagus Barangkali ada keponakannya Justru belum bisa sekolah Nah dalam urusan dunia saja Perhatikan Dalam lawangan Qur'an dan sunnah Digambarkan kenapa disebut dengan a'ilah Seakan-akan ada pesan Kalau seseorang sudah berkeluarga Jangan hidup sendirian Bantu satu dengan yang lainnya Kalau dalam urusan dunia saja kita harus saling tolong Maka perhatikan kalimat Qur'annya Apalagi dalam urusan akhirat Dalam urusan akhirat Al ma'idah Ayat yang kedua Dalilnya Qur'an Surah ke-5 ayat yang kedua Termasuk dalam urusan akhirat Dalam solatnya itu kita a'ilah Mesti saling tolong Contoh Ini saya gambarkan ilustrasi saja Bapak yang pergi ke masjid Di rumah misalnya ada tiga anak laki-laki Ada cucu satu Apakah saat bapak ke masjid itu Sudah pernah menolong Anaknya, cucunya Kerabat untuk sama-sama ikut berjamaah Ayo dorong, ayo tingkatkan Kadang-kadang unik sudah berkeluarga Tapi hidupnya masing-masing Surga itu terlalu luas untuk kita sendirian Ibu juga sama Apakah saat ta'lim saat ini datang Ada anak perempuannya Ada kerabat perempuannya Bahkan ada tetangga di samping kita Minimal Sudahkah kita doakan teman-teman kita Untuk sama-sama bergabung Meningkat dalam kebaikan Kita dorong mereka Dibandingkan kita celah Untuk apa Saat ibu doakan Seseorang didoakan dalam kebaikan Lalu dia ikuti Itu dapat pahalanya ibu Contoh Hadis Muslim nomor hadis 1893 Ini ka'idah ya Siapa yang menunjukkan pada kebaikan Nunjukkan saja Dia akan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakannya Tanpa dikurangi sedikitpun Jadi kalau ibu misalnya Tunjukkan kawan nih Ada ta'lim hari ini Sipulan yang ngasih materinya Dibuat di status saya di bebek Itu begitu dilihat oleh orang lain Lalu dia ikut ta'lim Setiap orang datang ta'lim Ibu dapat pahalanya Kadar Allah kita ada hambatan Kita gak bisa datang Tapi sepuluh orang datang Kita dapat pahala dari sepuluh orang itu Sepuluh orang itu Tanpa dikurangi sedikitpun Kalau begitu besok saya tulis status aja Gak usah datang Itu pemikiran yang keliru Coba daripada menulis yang sia-sia ya Kan bisa tuh di bebek di whatsapp Tulis waktu sholat untuk kelapa gading Subuh jam sekian Duhur jam sekian Asar jam sekian Sampai isya jam sekian Masya Allah orang lihat Ingat dia saya belum sholat Lalu dia sholat Kita dapat pahalanya Dapat pahalanya Daripada nulis yang tidak berarti ya Gak banyak maknanya Aduh hari ini panas sekali Emang kenapa gitu ya Sama panas juga Ini satu Nah kalau ibu saling menolong Saling bantu Itu derajat yang di akhirat akan diangkat oleh Allah Misal Bapak bangun malam tahajud Ingatkan istrinya untuk bangun Sholat juga Hari ini Senin puasa Dibangunkan keluarga Yuk sahur juga Masya Allah Itu ternyata berdampak saat di akhirat nanti Keluarga yang seperti itu Itu dijamin langsung oleh Quran Dikumpulkan di satu tempat di surga Jadi hati-hati ibu ya Saya lihat itu ada anak Ada cucu yang lucu-lucu Maaf Jumpa lagi gak di akhirat? Bertemu kembali tidak? Perhatikan janji Allah di Quran Quran surah 52 ayat 21 Quran surah 52 ayat 21 Dan para orang tua yang beriman itu Ayahnya beriman Ibunya beriman Salih Masya Allah Wattaba'atthum dhuryatuhum bi'imanin Lalu diikuti oleh anak cucunya Semua beriman Didorong disiapkan Ayahnya ke masjid Anak diajak Ibunya ngaji Anaknya diingatkan Masya Allah Saling kompak Saling dorong Kami akan kumpulkan Mereka di satu tempat di surga Surga Tapi ayatnya gak berhenti disitu Karena perhatikan Iman tidak bisa diwariskan Bapaknya bukan hanya ustad Nabi, Rasul Anaknya ingkar Enggak ketemu Nuh itu Nabi, Rasul Anaknya ingkar Tidak berjumpa Tidak berjumpa Hati-hati Karena di akhirat nanti Ada orang tua yang ke neraka Anak ke surga Sebaliknya Ada anak yang ke surga Orang tua ke neraka Atau orang tuanya ke surga Anak ke neraka Bisa terjadi Abu Jahal Abu Lahab Dan Abu-Abu yang lainnya Itu di neraka Bisa anaknya ke surga Anaknya Abu Jahal itu ikrimah Orang paling berani Berjihad di medan perang Membelak Rasulullah Itu meninggalnya syahid Surga jaminannya Anaknya Abu Jahal Tidak bertemu dengan ayahnya Sebaliknya Nuh itu Nabi Bapaknya masuk surga Masya Allah Anaknya terpisah Bahkan kata Quran Inna huleysa min ahliq Dia bukan keluargamu Bukan keluargamu Kata Quran Karena itu siapkan Bapak Ibu Sekarang ayo Jadilah ailah Saling dorong Saling topang Hati-hati Kita sering mengingatkan Orang lain keluarga sendiri Tidak pernah dilirik Satu Kedua Disebut dengan usrah 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 itu Asalnya dari kata sirrun Sir Ada solat sir ya Solat sir, solat jahra Barusan buhur solat sir Sir itu artinya rahasia Rahasia sesuatu yang dijaga Maaf Kalau rahasia itu Boleh kedengaran orang Enggak Kalau rahasia Boleh kedengaran orang Enggak Enggak ya Makanya solat buhur Asar Kenapa disebut solat sir Solat yang rahasia Rahasia itu Kalaupun diucapkan Orang jangan dengar Kita aja yang dengar Makanya solat buhur Asar disebut dengan sir Bukan solat yang pelan bacaannya Bukan Solat yang saking Mesti dijaganya Jangan sampai terdengar orang bacaan kita Seperti kita menjaga rahasia Itu poinnya Nah kalau seseorang sudah berkeluarga Suami bertemu dengan istri Ada anak-anak Kumpulannya disebut dengan bahasa yang kedua Dengan usrah Dari kata sirrun Seakan-akan ada isyarat Maaf Kalau seseorang sudah berkeluarga Akan ada rahasia di rumah tangga Yang tidak boleh terbuka keluar Sekalipun cerita Cuma kita aja yang dengar Jangan tetangga dengar Hati-hati Kata Nabi Kejadian di malam hari Siang tidak boleh terbuka Kejadian siang hari Malam tidak boleh diingat-ingat lagi Kalau sudah seseorang berumah tangga Jangan sampai muncul rahasia di rumah tangga Terbuka keluar Saya tunjukkan rumah Nabi ya Saya percepat dulu Saya tunjukkan rumah Nabi Nanti kita kembalikan ke dalil Qur'annya Pelan-pelan Ini rumah Rasulullah Dilahirkan Nanti saya perjelas Ini barangkali karena cahayanya terang ya Tidak terlalu kelihatan Ini petanya lihat Ibu kalau umrah Atau haji Saya berdoa kepada Allah Mudah-mudahan yang belum Bisa segera merangkat Dan yang sudah insyaallah bisa kembali lagi Ini kalau dari Zamzam Ini Zamzam Hotel Zamzam Kesampingnya sekitar 10 meter Ini ada bukit ya Ada gunung Ini disebut dengan Jabal Qubes Jabal Qubes itu Dari sejak zaman jahiliyah Zamannya Nabi Itu simbol kebesaran Jadi kalau raja pimpinan Atau ingin menyampaikan informasi Itu mesti naik kesini Karena itu sampai sekarang Jadi simbol kebesaran Istana raja dibangun diatas Jabal Qubes Yang bawah ini Ada tiang listrik kelihatan Ada tiang listrik Satu Ini sampingnya ada lagi yang kecil Tiang listriknya Ini rumahnya Abu Jahal Rumahnya Abu Jahal dulu Kita geser sedikit kesini Sekitar 50 sampai 70 meter Ini rumahnya Rasulullah dilahirkan Nabi lahirnya disini Sampai sekarang rumahnya masih ada ya Cuma maaf disamarkan bentuknya Jadi perpustakaan yang warnanya krem Sampingnya ada tempat ngambil air Zamzam Ini kami yang ambil langsung fotonya Itu Masya Allah ternyata Rumah Nabi itu Itu tepat diatas yang ada bukit Tempat terbitnya matahari Jadi kalau matahari terbit diatas rumah Nabi Dan kalau rembulan berada tepat-tepat di tempatnya Itu pun diatas rumah Nabi Siang malam rumah beliau itu kena cahaya Setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah Ini yang mau saya sampaikan Setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah Pindah ke sebelah sini arahnya Di depan bukit Marwah Jadi kalau saat ini dari sofa ke Marwah Kita keluar dari pintu Marwah Itu rumahnya Rasulullah Saat berumah tangga dengan Khadijah Desain rumahnya ini Ini gambar rumahnya Baik nanti boleh di copy ya Ini desain rumahnya Atau Bapak yang bergeser Desain rumahnya Sekarang perhatikan Isinya Isi dalamnya Saya punya gambarnya Ini gambar luarnya Isi dalamnya Lihat Ini yang mau saya tunjukkan Nabi mencontohkan kepada kita Membuat desain rumahnya Mempraktekan Ini desain rumah Nabi Perhatikan ya Ini kalau kita gambar dengan lebih jelas Kita tukar Ini Khadijah itu seorang kaya Beliau juga Maaf ya Pengusaha Punya grosir Punya grosir Jadi kalau orang-orang mau berdagang Ngambilnya dari beliau Termasuk Rasulullah Saat usia 9 tahun Kan berdagang dengan pamannya Abu Talib Itu ngambil barang dagangan Dari tempatnya Sayyidah Khadijah Itu dibuat pusat grosirnya disini Setelah menikah dengan Rasulullah Lihat desain rumahnya Ini kamar Nabi Ini sebelah pojok Yang ujung sebelah sana Ini kamar Nabi dengan Khadijah Beliau membuat musallah Di luar kamarnya disini Ini musallahnya Yang menarik Saat menikah dengan Khadijah Lahir Fatimah Dilahirkan Fatimah Ternyata beliau membuat kamar baru Tempat lahirnya Fatimah Disini tempatnya Diketika Fatimah lahiran Itu lahirannya bukan di kamar Khadijah Dengan Rasulullah Tidak Dipindahkan dibuat kamar baru Sekarang saya mau tanya Perhatikan Rahasia terbesar suami istri ada dimana? Di kamarnya Di kamarnya Maka Nabi mempraktekan Jangan sampai Tempatnya pun Diketahui oleh orang lain Sehingga dengan itu menimbulkan Menyebarnya berita-berita yang tidak baik Dari rahasia rumah tangga Nabi desain rumah pun sudah dijaga Sudah dijaga Kadang-kadang ibu lupa Ta'lim di rumah kan Sesama teman-teman Lalu ketika mau wudu Yang satu macet airnya Sudah di kamar saya saja Itu begitu masuk Memang judulnya air Tapi panah setan kan masuk kemana-mana Tidak nyangka ya ternyata kasurnya pink warnanya Mulai keluar Bikin status Ini repot Ini Hati-hati Kalau sudah berumah tangga Maka rahasia di rumah tangga Tidak boleh terbuka keluar Termasuk perhatikan Ini yang paling menarik Zaman jahiliah kan serba kelihatan ya Serba kelihatan Serba nampak Serba urakan Cuma rumah Nabi dengan Sayyidah Khadijah Yang desain rumahnya memberikan batas Ini ruangan beliau Dengan keluarga Ingin dibuat jarak Dibuat jarak Jadi anak-anak mainnya disini Kamarnya disini Ini musolahnya Tapi ketika ada tamu Ditempatkan di ruang yang penuh hijab Sehingga ketika tamu masuk Tidak bisa langsung melihat keadaan Orang-orang di dalam rumah Tidak melihat istrinya Tidak menggunakan hijab Tidak melihat anak perempuannya Jadi tidak kelihatan langsung Sehingga terputus disitu Bagaimana Nabi mendesain rumah saja Dilihat keadaannya Supaya orang-orang tidak menyebarkan rahasia rumah tangga keluar Jelas sampai sini? Usrah Usrah Saya agak perlambat Buka Quran surah keempat ayat 34 An-Nisa Saya akan lambatkan sedikit Karena disini inti bahasannya Sudah? Ibu kalau taklim dengan saya lagi Insyaallah akan selalu bersama Quran Diusahakan pegang mushaf Quran surah keempat An-Nisa ayat 34 Ibu sekalian Ternyata Tugas untuk menjaga rahasia rumah tangga ini Itu lebih ditekankan oleh Quran Pada perempuan dibandingkan laki-laki Saya ulang ya Tugas untuk menjaga rahasia rumah tangga Tadi urutannya Kalau berumah tangga Pasti ada rahasia yang tidak boleh terbuka keluar Nah tugas menjaga rahasia rumah tangga ini Ternyata oleh Quran Lebih ditekankan pada perempuan dibandingkan laki-laki Suami punya tugas Jaga rahasia rumah tangga Tapi istri itu dua kali lipat tugasnya Kenapa demikian? Ayo kita lihat Kita baca ayatnya Ini di surat apa namanya? Apa artinya An-Nisa? Pintar disini ya Perempuan punya dua nama ya An-Nisa Itu artinya perempuan-perempuan Bukan perempuan 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 Kalau perempuan satu orang Ya Kalau banyakan Perempuan-perempuan Jama' Nah yang paling unik Kalau laki-laki Itu dalam bahasa Arab cuma punya satu nama Ya Cuma punya satu nama Mau dijama'kan pun akar katanya sama Kalau sendirian namanya Rajul Rajulun Kalau banyak Rijal namanya Masih sama hurufnya Pak Tidak berubah Rajulun, Rijal Maaf Rajul itu artinya pegas Kuat Tegap Ciri fisiknya jelas Ya Dari mulai kumis, janggut, macam-macam Menunjukkan ketegapannya Ya Kalau berkurang saja salah satunya Dari suaranya Dari langkahnya Maka akan hilang ciri kelaki-lakiannya Ya Saya di Tripoli dulu Kita berjumpa dengan Mantan Menpora Pak Adi Aksa Daun Ya Subuh-subuh ketemu cerita Ustaz Saya waktu di hotel Salah satu hotel di Indonesia Saya tidak sebutkan Ke toilet Sedang cuci tangan Tiba-tiba ada seseorang di samping Muda Badannya atletik Tegap Rambutnya cepak Ya Masya Allah Itu minta bantuan Tanya Karena airnya kan gak ngalir tuh Gak tau kalau cuma di Tindi saja begini ya Alirnya keluar Dia tanya Tapi pertanyaannya unik Eh Pak gimana caranya ini Ayo ngalir Itu langsung kaget tuh Beliau kan kumisnya tebal itu ya Sudah minta izin itu tentang ini Itu langsung keluar itu Saking tegangnya Jadi sedikit saja keluar Ciri-ciri ketegapannya Kewibawanya Hilang runtuh wibawanya Itu rajul namanya Rijal Tapi perempuan tidak Ketika sendirian disebut dengan marah Marah Ibu tahu artinya marah Marah itu punya tiga arti Hati-hati Bu ya Jangan-jangan ini puluhan tahun Jadi perempuan tidak tahu Itu artinya marah Marah punya tiga arti Satu Dari kata muru'ah Muru'ah itu sifat yang senang pada keindahan Indah Makanya perempuan disebut dengan marah Karena cenderung peduli pada keindahan Beda dengan laki-laki Laki-laki misalnya Maaf mau berangkat Ini saya mau berangkat Bajunya sedikit misalnya agak terlipat Itu biasa saja Dari belakang ternyata istri kita mengatakan Wah tunggu Bu ya jangan berangkat Itu ganti baju Bisa begitu Perempuan begitu lihat Misalnya pot sedikit bergeser Rapikan lagi Bangun dari tidur Berantakan Rapikan lagi Itu perempuan Kalau laki-laki biasa saja Biasa saja Kadang-kadang bapak berangkat ini Ketaklim pakai pakaian seperti ini Pulang Itu makan bisa sama juga Gak ganti biasa saja Perempuan beda Ibu kalau ketaklim pakai apa Seragam Pulang dari sini ketemu suami pakai apa Cenderung Peduli pada keindahan Itu biasa Makanya kalau ada perempuan Tapi tidak peka pada keindahan Itu ada yang keliru di fitrahnya Pasti itu Bangun tidur Kamar acak-acakan Nah itu bukan marah itu Hati-hati ya Pelan-pelan Kedua Muru'ah itu Itu sifat yang senang terhormat Tampil terhormat Selalu muncul Muncul Antara anak ke sekolah Temennya bilang Alhamdulillah Saya anaknya rengking satu Oh ya saya juga rengking sepengah Gak mau kalah naik terus gitu ya Tampil Yang satu bawa A Yang lainnya pengen naik Itu biasa wajar bu Biasa naik ya Yang ketiga ini yang paling penting Bapak mesti hati-hati Perempuan Itu disebut dengan marah Dari kata muru'ah Yang punya sensitivitas yang dalam Rasa yang dalam Bedanya dengan laki-laki Perempuan itu lebih sensitif Kata Quran ya Ibu lebih tahu Makanya Orang Arab punya peribahasa Al mar'atu kalmir'ah Mar'ah tulisan sama dengan mir'ah Cuma beda baca Al mar'atu perempuan itu kalmir'ah Seperti cermin Ibu tahu cermin ya Cermin Baik Makanya kan lekat perempuan dengan cermin Dengan kaca ya Kalau diperiksa Dilihat tuh senang dengan kaca Mau kesini berkaca dulu kan Turun dari mobil Lihat spion lagi Mau kesini masih masih ada kacanya Dibetulin juga lihat tuh Masuk duduk Tapi yang paling menarik Kalau cermin saya hancurkan Kemudian pecah Bisa gak disambung lagi Jangan salah Bisa disambung lagi Tapi sulit memantulkan Bayangan yang sempurna Itu sama persis pak Dengan sifat perempuan Bila perempuan terlukai Itu cepat memaafkan Tapi sulit melupakan Apa yang dialami Rekening listrik 15 tahun yang lalu Itu masih ingat tuh Kalau ada masalah itu sampai sekarang Soalan Itu kalau sendirian Tapi kalau banyakan Itu redaksinya oleh Quran Langsung dirubah Menjadi Nisa 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 itu artinya dari kata Nasa Nasa itu Sifat yang gemar cerita Mengeluarkan isi hati Itu Nasa namanya Orangnya kalau kumpul Disebut dengan Nisa Kenapa perempuan Kalau banyakkan disebut dengan Nisa Seakan-akan memberikan isyarat Perempuan itu Sependiam apapun Kalau sedang sendirian Kalau ngumpul dengan teman-temannya Bisa cerita Bisa ngobrol Kadang-kadang lupa Yang dibicarakan itu Hal yang tidak boleh terbuka Awalnya sih Bagus Mau taklim bertemu Ibu apa kabar Alhamdulillah baik Keluarga bagaimana sehat Suami Nah disitu justru masalahnya Lalu disambut Iya saya juga begitu Ini persoalan Awalnya sih masuknya tidak biasa saja Itu Nisa Dulu pernah ada penelitian Saya dapat itu hasilnya Untuk membuktikan Beda laki-laki dengan perempuan Dua orang Suami istri ditanya Pertanyaan yang sama Laki-laki ditanya Dari mana Pak? Dari pasar Selesai singkat Begitu ditanya istrinya Mu dari mana? Dari pasar Masya Allah Pak Jalannya becek Cabainya naik Dagingnya Masya Allah Anda pertanyaan dari mana? Jawaban bisa ke cabe Ini point Yang paling menarik Sekarang lihat ayatnya Kita masukkan ke ayat Fassolihatu Ciri istri yang shaleha itu Kita sepakati dulu Ibu ingin jadi istri shaleha? Saya ulang Ingin jadi istri shaleha? Sekarang lihat Syaratnya kata Quran cuma dua Fassolihatu Ciri istri yang shaleha itu Satu Konitantun Tadi saya dengar ada yang namanya konita itu Konitantun Konitat itu artinya Taat pada Allah Saya ulang ya Konitat itu Taat kepada Allah Dengan cara menaati suami Pada hal yang baik-baik Saya ulang ya Konitat itu taat kepada Allah Dengan cara menaati suami Pada hal yang baik-baik Jadi kalau suami minta Pada yang baik Kemudian ibu taati Itu jadi istri shaleha Mah pakai hijab dia Siap Mah ikut ta'lim dia Siap mah Mah baca Quran dia Siap Mah tahajud dia malam Siap Masya Allah Itu kanitat Saya bacakan hadithnya ya Kalau ditemukan perempuan seperti itu Saya bacakan hadithnya Hadithnya sahih Riwayat At-Tirmidhi Iza salatil mar'atu salataha Kalau seorang istri itu Cukup salat wajib saja Tidak perlu salat sunnah Kalau seorang istri Cukup salat fardu saja Tidak pernah salat sunnah selama hidupnya Wa somat somaha Kemudian dia puasa wajib saja Ramadhan saja Yang lain tidak Wa hafidhat farajaha Lalu menjaga kehormatan dirinya Dia tidak selingkuh Wa ato'at zawjaha Kemudian menaati suaminya Pada yang baik-baik Radigan Maka pada hari kiamat Akan langsung dikatakan kepadanya Uduhulil jannata min haifu syikti Langsung aja masuk surga Pilih dari pintu mana saja Gak usah dihisap lagi Ibu mau masuk surga tanpa hisap? Dari pintu mana saja Bapak tinggal cek Pak ya di rumah ya Tinggal diminta Malam ma tahajud yuk Kalau bapak aja duluan Nah itu berarti Belum Belum ya Yang kedua Perhatikan Ciri yang kedua Satu taat pada suami Pada yang baik-baik Tapi kalau suami minta pada yang tidak baik Ibu boleh menolak Boleh menolak Tapi maaf dengan cara yang lembut Dengan cara yang lembut Ma ini nanti ada family gathering Mama tolonglah lepas hijab dulu ya Lepas dulu jilbabnya Kan gak enak yang lain Gak pada pakai jilbab cuma mama saja Boleh menolak Tapi dengan cara yang lembut Pak Dulu Ibu ndak saya Meminta saya berhijab dengan menangis Empat puluh tahun Saya pertahankan untuk pakai hijab ini Papa minta lepas dalam empat menit Lantas bagaimana saya bisa temui ibu saya yang telah wafat itu Pelan-pelan sentuh hatinya Itu insyaallah masuk Boleh menolak pada sesuatu yang tidak baik Ciri keduanya Ini yang menarik Langsung disebut oleh Quran Langsung disebut oleh Quran Setelah taat pada suami pada yang baik-baik Kata Quran Ciri isi saliha itu Dia menjaga nama baik suami Dan keluarganya Karena Allah telah menjaganya Ibu hati-hati ya Ini bahasa sindiran Quran Bahasa sindiran Jadi kalau ada aib rumah tangga Rahasia rumah tangga Terbuka keluar Kemudian menyebar di masyarakat Kata Quran Jangan salahkan orang yang menyebarkan Ibu punya kawan Menyebarkan rahasia rumah tangga Tersebar itu Kata Quran Jangan salahkan dia yang menyebarkan Yang ada introspeksi dirimu Allah sudah tutup Kenapa kau buka? Bimah Hafizallah Allah sudah jaga rahasia rumah tanggamu Kenapa kau buka? Yang paling menarik disini Kenapa perempuan ditekankan betul dibandingkan dengan suaminya Ternyata salah satunya Perempuan itu Kalau sudah menikah dengan suaminya Cenderung membawa nama dan Nama dan aktivitas suaminya Contoh Dodi Maaf ada yang namanya Dodi disini? Kalau ada saya ganti Dodi Menikah dengan Nina Dodi menikah dengan Nina Maka setelah menikah Nina itu akan dikenal dengan Ibu Dodi Terbawa Tidak terjadi sebaliknya Dodi menikah dengan Nina Dodi dipanggil Bapak Nina Itu gak ada Masuk kesini Kelapa Gading Permisi Pak RT Kenapa Pak? Saya mau cari alamat siapa? Rumah Bapak Nina Kakak Dodi tetap dengan Dodi Nina itu akan terbawa nama suaminya Bahkan dalam jabatan yang dirangkul Dibawa oleh suami Itu istri ikut Dodi diangkat menjadi RT Nina Ibu RT Padahal yang RT Dodi Yang jadi masalah Yang jadi masalah Yang jadi masalah Ketika Nina melakukan perangai yang tidak buruk Yang tidak baik Maaf Melakukan perangai yang tidak baik Itu suami bisa ikut Sedang taklim Nina di belakang ribut sendirian Telepon Zana sini SMS pasang status Orang tanya Itu siapa sih di belakang Itu tuh Ibu Dodi Yang bermasalah Nina yang kena Dodi Soalan Karena itu Saya teruskan mohon maaf Kalau sudah berumah tangga Hati-hati betul Disebut keluarga dengan usrah Dengan usrah Untuk memberikan pesan Jangan sampai ada rahasia terbuka keluarga Awas bu ya Khususnya Ibu ini Sekarang medianya banyak Tidak harus punya teman Ibu punya handphone saja Bisa tersebar itu rahasia Sedang masak BBM nya kan ikut Sambil tulis status itu Hati-hati ya Duh suami saya tadi malam tidur Bangannya ke atas Kakinya ke bawah Gini maksudnya Ditungguin Orang balas statusnya Tiba-tiba ping dilihat Temannya kasih komentar Duh gak nyangka Eh padahal nyangka tuh Saat keluar kalimat itu Ayo tiga Ahlun Saya gak cepat Ahlun Orang kalau sudah berkeluarga Sudah berumah tangga Maka nama yang ketiga disebutkan Ahlun Pernah dengar istilah Ahlul Bait? Ahlul Bait Ahlul Bait Ahlun itu Nama bagi keluarga Dari sisi keanggotaannya Hati-hati ya Dari sisi keanggotaannya Misal Saya punya istri Punya anak dua Satu laki-laki Muhammad Dua perempuan Amelia Saya katakan misalnya Muhammad Ahli Bait saya Muhammad itu anggota keluarga saya Jelas ya? Jadi kalau ibu-ibu dengar Bapak dengar kalimat Ahli Bait Ahli Bait Artinya anggota keluarga Husein Ahli Baitnya Nabi Husein Anggota keluarganya Nabi Fatimah Ahli Baitnya Nabi Anggota keluarganya Nabi Itu anggota keluarga Jelas sampai sini? Jadi kalau kita punya anggota keluarga Itu bisa disebut dengan Ahli Bait Kenapa nama ahli itu muncul? Fokus ke sini Nama ahli itu muncul untuk menunjukkan dua hal Satu Satu Untuk menentukan hak waris Hati-hati ibu ya Menentukan hak waris Ketika ada kalimat ahlun Disampaikan pada keluarga Maknanya keluarga Seakan-akan memberi pesan Eh, kenali anggota keluargamu Untuk menentukan nanti siapa yang berhak dapat warisan Sipulan bagiannya berapa Si B bagiannya berapa Itu ahlun namanya Yang punya teorinya kita Yang praktekan orang lain Orang lain punya family tree Pohon keluarga Kakeknya ini, bapaknya ini Bahkan saya lihat itu ada Untuk anak-anak panduan itu ya Ada family finger Ada kakeknya, neneknya, bapaknya, ibunya, macam-macam Yang punya teorinya kita itu Ayo, dipelanjari tentukan dari sekarang Siapa anggota keluarganya Anaknya, cucunya Berapa berhak bagian warisnya Siapa yang tidak berhak Hati-hati Yang kedua Ini yang paling sering kelirunya Keluarga disebut dengan ahlun Untuk mengenali anggota keluarganya Supaya menetapkan siapa mahrum dan siapa bukan mahrum Awas bukan muhrim pak ya Tapi mahrum Kalau muhrim yang pakai pakaian ihram Kalau mahrum yang punya kekerabatan dalam rumah tangga Ini jangan dianggap ringan Karena kami dari MUI Itu pernah ada kasus sekitar 2 tahun lalu Seorang pria dengan perempuan menikah Punya anak 3 bu Setelah punya anak 3 diteliti ternyata Satu mahrum yang sama Satu ibu susuan itu mesti dipisahkan Dipisah Sudah punya anak 3 Hukumnya fasah Hati-hati Karena itu tolong kenali Siapa anggota keluarganya Sesama mahrum Itu berdampak pada hukum fikihnya Ada mahrum bil musaharah dengan pernikahan Ada birwadaah dengan air susuan Satu susu Satu asi Satu lagi dengan Dengan satu kandungan Ahlun Yang terakhir yang keempat Ahlun Ahlun Bahkan ada surahnya Surah ketiga apa dalam Quran Surah ketiga Ahli Imran Apa namanya artinya Al-Imran Coba lihat pertanyaannya Kenapa keluarga ketika disematkan pada Imran Tidak disebut A'ilah Imran Usrah Imran Ahli Imran Tapi disebutkan langsung oleh Quran Al-Imran Quran surah 3 ayat ke 33 Saya bacakan ayatnya Quran surah 3 ayat 33 Inna Allah astafa Adam Wa Nuhan Wa ala Ibrahim Wa ala Imran ala alamin Ada ayatnya Sekarang coba perhatikan Ketika Allah menyebutkan Adam Keluarganya tidak disebut Inna Allah astafa Adam Keluarganya tidak ikut Wa Nuhan Nuh keluarganya tidak ikut Tapi ketika menyebutkan Ibrahim Keluarganya disertakan Tapi menariknya bukan Ahlun Tapi Al Ibrahim Al itu artinya Keluarga besar dengan seluruh keturunannya Alun Keluarga besar dengan seluruh keturunannya Bapak punya anak Bapak ibu punya anak Anaknya punya anak lagi Punya cucu punya cicit Sampai berakhir Itu disebut dengan Alun Alun Nabi Ibrahim Kenapa disebutkan Alun Keluarga Ibrahim Karena dari Ibrahim sampai ke bawahnya Sampai ke cucunya yang paling akhir Itu semuanya jadi orang baik Menikah dengan Hajar Dari Hajar turun Ismail Masya Allah Sampai ke Nabi Muhammad Semuanya orang baik Orang baik Dengan menikah dengan Sarah Dari Sarah lahir Ishaq Dari Ishaq lahir Ya'qub Dari Ya'qub lahir Yusuf Terus Sampai ke Musa, Daud, Suleiman Sampai ke Isa alaihissalam Semuanya baik Bahkan dari Hajar pun Dari Ismail sampai Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu baik Tapi jarang ada yang mengurutkan Yang menarik Yang paling menarik Maaf Ibrahim disebutkan dengan keluarganya Adam tidak Karena keluarga Adam bermasalah Pembunuhan pertama terjadi Dilakukan oleh anak Adam Nuh tidak disebutkan keluarganya Karena bermasalah Tapi Ibrahim disebutkan keluarganya Karena berhasil mendidik keluarga besarnya Seluruhnya menjadi baik dalam pandangan Allah Maksudnya Kenapa nama keempat disebut dengan Alun Kalau ibu ingin semua keluarganya Anaknya, cucunya, keturunannya Semua baik dalam pandangan Allah Maka pelanjari Pelanjari Pola hidup Ibrahim alaihissalam Ibrahim nabi bukan Rasul bukan Wajar kalau baik ya Kita nabi bukan Rasul bukan Bukan Mungkin gak seperti Ibrahim Keluarganya semuanya soleh Mungkin gak? Mungkin Karena ada yang pernah melakukannya Pernah menirunya Mengambil manhaja Mempraktekan Dan terjadi itu Bukan nabi bukan rasul Karena itu dihadirkan contoh yang keempat oleh Quran Supaya tidak ada orang yang mengelak Ya Allah itu kan nabi rasul Eh ini ada orang bukan nabi bukan rasul Berhasil mendidik keluarganya semuanya jadi baik Namanya Imran 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 bukan nabi bukan rasul Punya isti namanya Hannah Dipelanjari jalan kehidupannya Ibrahim Dilakukan dalam kehidupan Punya anak perempuan Maryam soleha Maryam punya anak Isa soleh Semuanya soleh Karena itu kalau ibu menginginkan Bapak menginginkan Keluarganya semuanya soleh Maka pelanjari surah Ali Imran Ayat 1-200 1-200 Insya Allah Itu yang paling lengkap ya Jadi dimulai dari keluarga Ibrahim Diteladani oleh Imran Dan kita diminta untuk menirunya Dan puncaknya nabi Muhammad nanti Makanya nabi Muhammad itu Itu lahir bapaknya tidak ada Tapi ini mewakili ailah keseluruhannya Ailah usrah ahlun Dengan yang terakhir Itu semuanya ada pada diri nabi Kita lihat misal Nabi lahir ayahnya ada tidak Tidak ada Usia kandungan 2 bulan Maaf Ayahnya sudah meninggal dunia Tapi ketika lahir untuk menetapkan Mu'jizat Rasulullah Itu nasabnya dijadikan jelas oleh Allah Nyambung dari beliau sampai Adam Kita bandingkan dengan kita nanti ya Nabi Muhammad lahir Bapaknya tidak ada Usia 6 tahun ibunya meninggal dunia Tapi keturunannya jelas sampai Adam Untuk menunjukkan bahwa Mu'jizat nabi Rasul bukan orang biasa Yuk kita lacak ya Muhammad bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdumana Bin Kusay Bin Murrah Bin Kilab Bin Kaab Bin Ghalib Bin Fihir Bin Malik Bin Nadar Bin Kinana Bin Khuzayma Bin Mudrikah Bin Ilyas Bin Nizar Bin Mudar Bin Madri Bin Muqawam Bin Nahur Bin Tarih Bin Ya'rub Bin Yasjub Bin Nabit Bin Ismail A.S. Bin Ibrahim A.S. Bin Azar Bin Nahur Bin Abir Bin Kinan Bin Arfahshad Bin Sam Bin Nuh A.S. Nabi Muhammad SAW Lahir tanpa ayah Nasabnya jelas sampai Adam Nyambung Ayo kita lima aja sebutkan kakeknya Jangan-jangan gak jelas semua ini Gak nyambung Ayo kita teruskan dulu Jadi ini poinnya Saya berhenti dulu disini Pelan-pelan Kalau kita ingin Mempelajari Bagaimana naungan Quran dan Sunnah Membentuk keluarga yang baik Maka kata Quran Kenali dulu mana keluarga Satu Maaf Kita praktekannya Pulang dari sini Kita ailah Jangan ada lagi Kalau sholat Ibu sholat sendirian Bapak sholat sendirian Ayo dorong yang lain Bantu Saya suka agak cerewet Mengatakan Di rumah itu ada 3 ruangan 4 kamar bahkan Tapi kenapa sih Kalau sholat suka sendirian Ibu di kamar A Anaknya di kamar B Cucunya di kamar C Kenapa gak ngumpul Di satu tempat sholat disitu Kan saling melengkapi itu Kehilangan 26 derajat itu bu Awas Kita kenal hadisnya Salat berjamaah Salat berjamaah Salat berjamaah Lebih utama dibandingkan Salat berjamaah Berapa pahalanya Itu salat Itu hadis Tidak ada kaitannya dengan masjid Pak Tidak ada kaitannya Hadis masjid itu Hadis yang lain Anda salat dimanapun Mau di rumah Di kantor Di ruangan Kalau berjamaah dapat 27 derajat Tapi kalau kita memilih sendirian Kehilangan 26 derajat Karena itu mari kita praktikan Pulang ke rumah Ayo kita saling dorong Bantu ailah Kedua Usrah Usrah Tutupi air masing-masing Kemudian sempurnakan rahasia di rumah tangga Dan yang ketiga Ahlun Hati-hati Kenali anggota keluarga Jangan-jangan pulang dari sini Kita gak kenal Ini keponakannya Ini kerabatnya Ini yang harus dibantu Hati-hati Yang terakhir Ahlun Kalau sudah ketahuan keseluruhannya Maka Mari kita sama-sama memperbaiki diri Supaya seluruhnya baik Bertemu kembali di surga Pertanyaannya Bagaimana caranya Maka munculah Quran Konsep surah ke-30 Ayat ke-21 Ini bahasan intinya Kita baru mulai ini Ibu ingin jadi ailah yang baik Itu tidak mudah Ingin punya ahlun yang baik Tidak mudah Ingin jadi usrah yang baik Tidak mudah Apalagi ingin jadi ahl Itu tidak mudah Sekarang kita bertanya pada Quran Ya Allah Bagaimana caranya Ingin seperti tadi Maka diturunkan konsep Di Quran surah ke-30 Ayat 21 Konsep ini yang kemudian Dikenal dengan kata Samaran Sakinah Mawadah dan Rahmat Maaf Sebentar Kita sampai jam berapa Nanti Sebelum asar Sebelum asar Sebelum asar Asarnya jam 14 Lewat 50 Saya berhenti di 20 menit ke depan Setelah itu Kalau bapak ibu ingin tanya Saya persilahkan ya Kita berdialog sampai Selesai waktunya Kalau tidak ada yang tanya Kemudian saya teruskan Kalau ada yang bertanya Menuliskan silahkan dituliskan Dari sekarang Ada dua tipe Satu terkait dengan topik Yang kedua boleh di luar topik Ayo kita mulai Satu Kita mulai dengan Dulu Mawadah Sakinah belakangan Itu paling gampang Apa itu Mawadah? Sering diucapkan Tapi tidak mudah untuk mempraktekannya Mawadah itu asalnya dari kata Madah Madah Sesuatu yang terkait dengan hal fisik Materi Fisik materi Uang itu madah Handphone itu madah Tampilan fisik itu madah Cara jalan Cara bicara fisikal sifatnya Kata Quran Kalau cinta Kehidupan keluarga Ingin langgeng seperti konsep tadi Saling bantu Saling tolong Saling mengayomi Maka yang pertama bisa diwujudkan Itu madah dulu Madah Sesuatu yang terkait dengan fisik Kalau sifat fisik ini Ingin dibentuk Dimaknai dalam bentuk perhatian Cinta Maka berubah namanya Dari madah Menjadi mawadah Mawadah itu Rasa cinta Bapak yang lahir dari perhatian fisik Materi Jadi kan gak bisa dipungkiri ya Bapak dengan ibu tertarik Menikah kan asalnya dari fisiknya dulu kan Fisiknya Bapak lihat ibu cantiknya Jalannya Anggunnya Akhlaknya Fisikal Ibu lihat bapak juga begitu Gantengnya Komisnya Tegapnya Dompetnya Wadah Fisik Fisik Ya betul Fisikal Makanya kata Nabi Ciri orang ketika akan menikah Itu mencari empat hal dulu Empat hal Perempuan dinikahi karena empat hal Kenapa disebut perempuan Tidak sebaliknya ke laki-laki Menikah dengan empat hal tidak Ini sama saja sebetulnya Ibu cari bapak Itu dengan empat hal Bapak cari ibu pun empat hal Cuma kenapa disebutkan ke perempuan Karena sifat perempuan menunggu Menunggu bukan mencari Sifat umumnya Satu Maaf Lijamaliha Karena cantiknya Gantengnya Parasnya Tapi mohon maaf ya Ini kadang-kadang sering keliru Ada Jamil ada Jamal itu lain Ada Jamilah ada Jamalah Kalau Jamil Jamil itu pemiliknya Sifat fisikalnya Tapi kalau Jamal Jamal itu nilai keindahannya Kecantikan Kalau dikatakan inner beauty lah Dari akhlak Dari tampilan Kalau paras katanya Maaf Kalau cantik itu relatif Kalau jelek itu mutlak Sama dengan ganteng begitu Tapi ada sesuatu Yang kadang saat orang terparik itu Bukan pada tampilan paras Bukan Kadang-kadang orang cantiknya Nilainya 10 Tapi cerewetnya Misalnya 11 Kan gak enak juga itu Saya pilih contoh Makanya Makanya Nabi ketika menikah dengan Zainab Itu dituduh oleh orang-orang kafir Quresh Itu Muhammad hanya akan menikah dengan Zainab Karena Syahwat Tapi terbukti dari Zainab ini Masya Allah Maaf Tidak terlahir keturunan Dan yang paling hebat Ternyata yang disebut dalam mimpi Nabi Yang disebut dalam keseharian Nabi Itu bukan Zainab Bukan pula Aisyah Yang disebutnya Khadijah 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 Ingin tahu bagaimana cantiknya Khadijah Jamalnya bukan Jamilahnya Al-Bukhari nomor hadis yang keempat Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang keempat Satu kali Nabi di Guwahira Itu wahyu belum turun Setelah peristiwa Al-Alaq Wahyunya sudah turun Kan Jibril turun Menyamar dalam bentuk laki-laki Dipeluk Nabi turun Al-Alaq Tapi Nabi belum pernah melihat bentuk Jibril yang sesungguhnya Allah Begitu turun dari Guwahira Yang sudah naik ke Guwahira Bisa lihat ya Bagaimana suasananya itu Turun dari Guwahira Wahyu belum turun Di perpengahan jalan Tiba-tiba ada yang manggil Muhammad Muhammad Dari kanan tidak ada orang Kiri tidak ada orang Depan belakang tidak ada orang Ternyata lihat ke atas Muhammad Muhammad Ada sosok pakai jubah putih Rambutnya gondrong Manggil-manggil Seperti duduk itu antara langit dan bumi Muhammad Muhammad Bapak pulang dari sini Siang-siang Jam 2 Gak ada orang Didepan ada yang manggil Pak Lihat depan gak ada Kanan kiri kosong Ke belakang tiba-tiba gak ada orang Lihat ke atas Bayangkan Pak Siang bolong Jubah putih Rambut gondrong Kayak duduk manggil Bagaimana reaksinya itu Lari Masih sempat Kalau masih sempat itu bahasa Arabnya Ro'iba Makanya kata Nabi Ro'ib tu minhu Saya takut luar biasa Sampai buluk-buluk naik Tapi masih bisa lari Kalau sudah tidak bisa mengelak Itu bahasa Arabnya Awjas Awjas Sudah pernah dengar belum Kisah tentang Nabi Ibrahim Yang kedatangan tamu di malam hari Bukan 1-2 Banyak Banyak Masya Allah Iddahulu alihi faqalu salamah Bayangkan Bu Pak Jam setengah 2 malam Ketuk-ketuk pintu Assalamualaikum Assalamualaikum Dibuka gak? Setengah 2 malam Bukan 1-2 orang Banyakan Assalamualaikum Dibuka gak? Sekarang taruhlah berani Dilihat dulu ya Begitu diintip di jendela Ternyata jubah putih Rambut gondrong Ketuk pintu Assalamualaikum Dibuka gak? Nabi Ibrahim Rantikan Tidak banyak tanya Tidak banyak berfikir Dibuka pintu Dijawab salamnya Kolas salam Alaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh Kau mun mun karun Ini kok kayak orang asing Gak kenal bukan kompleks sini nih Kalau orang asing Berarti jalannya jauh Capek Itu tidak banyak ditanya Kalau kita mungkin tanya Ini dari mana Ada keperluan apa Ini tidak Dipersilahkan Masuk Silahkan istirahat dulu Karena tahu tamunya lapar Itu sampai cari makanan Pak Bu Bertanya pada istrinya Mah Kita punya makanan terbaik Apa malam ini? Karena gak ada makanan Itu masih sempat-sempatnya Nyembeli Anak sapi Lembu Dimasak jadi gulai Untuk tamunya Masalah mulai muncul Ketika sudah selesai Fakarrabahu ilaihim Bule sudah masak Dibawa Dihadapkan kepada tamunya Duduk Ibrahim Maaf Saat sedang duduk seperti ini Dilihat tamunya Kok makanan gak disentuh Alah tak kulun Kok gak dimakan-makan katanya Diperhatikan dari atas sampai bawah Ternyata kakinya gak napak ke lantai Tengah malam Jumbah putih Rambut gondrong Gak nyentuh makanan Kaki gak napak dengan lantai Kalau bapak ibu dalam hal seperti itu Apa reaksinya? Yang itu gak bisa lari tuh Gak bisa mengelak Sudah Makanya bahasa Qur'annya bukan ru'ibah Fa'aujas minhum khifah Maka takut luar biasa Kata malaikat yang sedang menyamar itu Kamu jangan takut Jangan takut Nah kalau kita dekat dengan Allah Ibu ya Dekat dengan Allah Rajin ibadah Itu akan diturunkan malaikat Menjaga kita supaya gak banyak khawatir Thumma staqomu tatanazzalu alaihimul malaikah Orang yang istiqomah dalam ibadah Itu dijaga malaikat Gak khawatir dia Saya kembalikan kepada Khadijah Nabi lari Sampai di rumah Ketuk pintu dibuka oleh Khadijah Yang ini yang saya sebutkan Jamalah bu Begitu dibuka oleh Khadijah Khadijah belum bicara Melihat parasnya Khadijah saja Itu setengah kegelisahnya hilang Saking cantiknya Setengah kegelisahnya hilang Lalu ditarik oleh Khadijah Dibawa ke kamar Kata Nabi Zammiluni Zammiluni Mah tolong selimuti saya Selimuti saya Perhatikan Khadijah mengeluarkan kata-katanya Duhai suamiku sayang Engkau itu orang baik Tidak pernah punya musuh Selalu menyambung silaturahim Yakinkan pada dirimu Saya selalu menampingi engkau Selalu bersamamu dalam suka dan duka Insyaallah Itu mendengar kata-kata Khadijah Hilang semua kegelisahan Turun wahyu Surah Al-mudadfir Ya ayyuhal mudadfirkum Turun wahyu Turun wahyu Poin saya Perhatikan Jamalah yang dimaksudkan dalam hadis ini Itu bukan tampilan fisik Secara material tidak Tapi akhlak Kesempurnaan Kebaikan Ibu maaf saya tanya dulu sebentar Isri Nabi ada berapa? Isri Nabi 9 atau 11? 11 atau 12? 12 atau 13? Haa Tuh Baik Tolong catat betul ya Isri Nabi itu Diizinkan oleh Allah Lebih daripada empat Karena ternyata Setelah ibu keluarkan di Quran Di sunnah Ternyata Seluruh istri Nabi itu Mewakili seluruh Karakteristik perempuan di muka bumi Saya ulang ya Nabi istrinya lebih daripada empat Diizinkan oleh Allah Karena ternyata Mewakili karakteristik Seluruh karakter perempuan Yang ada di bumi Jadi ibu itu nanti Tipikalnya ada Yang mirip Khadijah ada Mirip Zainab ada Mirip Aisyah ada Istri Nabi itu Dari yang paling cemburuan Sampai yang paling perhitungan Ada bu Sebelum menikah dengan Nabi Tapi setelah menikah dengan Nabi Ya Allah Mohon maaf ya Dari yang cemburu dunia Jadi cemburu akhirat Kalau si fulanah itu bisa tahajud Dia tidak Dia akan cemburu Dari perhitungan dunia pada akhirat Satu kur Tadinya uang belanja Sekarang satu kurma Bagaimana bisa menjadi ibadah Itu jamalah Jamalah Silahkan Silahkan Jadi Tolong di cek ya Bapak ibu sekalian Mohon di cek Coba sampai dengan siang ini Coba di cek Saat ibu pulang Ibu mirip siapa itu Ya Apa sudah seperti Khadijah Barangkali belum Mendekati Zainab Aisyah Hafsah Sempurna kan ya Satu jamalah Dua Kata Nabi Lima liha Karena hartanya Karena hartanya Ini mawaddah Maddah Tapi maaf Ada yang salah paham Perempuan mencari laki-laki yang kaya Supaya ingin mapan Hidupnya ingin nyaman Saya saat di Tripoli Ada orang kedutaan mengatakan Mas Andi Nanti kalau menikah Saat ini Yang penting itu bukan handsome Yang penting handphone katanya Mawaddah Mawaddah Materi Fisikal Tapi orang lupa Hati-hati Orang lupa Lupanya dua hal Satu Yang dimaksud maddah mal Dalam hadith ini Itu bukan tampilan kaya atau miskin Bukan Maksudnya Kalau seorang suami ingin mencari calon istri Coba cari perempuan yang bisa manage harta suaminya Menyeimbangkan keadaan pola hidupnya dengan penghasilan suaminya Maaf pak ya Kalau bapak punya anak laki-laki misalnya Penghasilan lima juta Maka maksud hadith ini Jangan cari istri yang zakat molnya saja sepuluh juta misalnya Itu gak akan nyambung Gak nyambung Tiga saya percepat Tiga Nasab keturunan Latar belakang pendidikan Tapi yang keempat Ini yang mau saya tekankan bu ya Pak Akhlaq Lidiniha Ini maddah yang paling penting Bekal yang paling utama Lidiniha Kata Nabi Diat perilaku keagamaannya Sopannya Tuturnya Mawaddah yang dimaksudkan Dalam ayat Quran ini Mawaddah Mawaddah yang dimaksudkan Perhatian fisik Fisikal Ibadahnya Salatnya Bagusnya Akhlaknya Tuturnya Itu yang paling utama Yang paling utama Bapak untuk laki-laki dulu ya Karena ada bapak-bapak ini An-Nisa 34 An-Nisa 34 Peran suami yang pertama apa? Di dalam Quran Laki-laki itu pemimpin bagi istrinya Ibu ciri khas pemimpin apa bu? Ciri khas pemimpin Melindungi apa lagi? Tanggung jawab apa lagi? Ciri khas pemimpin itu yang paling dominan tidak mau dipimpin Itu yang pertama ya Makanya kalau ibu mengarahkan sesuatu jangan seperti pimpinan Jangan ada dua matahari di rumah itu repot tuh ya Nanti saya masuk pada bagian yang lebih rincinya Yang mau saya terangkan Hati-hati Saat seorang suami dengan istri sudah menyatu Kadang-kadang suka lupa Sebelum berumah tangga Mau wadah muncul Coba kalau sebelum menikah Pulsa dibelikan Perhatian muncul Sakit gigi aja terbang dari Kalimantan sampai ke Kelapa Gading Muncul Setelah menikah lupa Lupa Padahal itu bisa dimunculkan Bisa dimunculkan Misal Saat sedang gelisah Kenapa sih Bapak kalau pulang Nggak beli kue yang disukai oleh istrinya Ibu saat Bapak capek Nggak masakan makanan kesukaannya Itu mawadah namanya Tapi yang paling penting Perhatian yang dimaksudkan Perhatian mawadah dalam bentuk fisikal Sholat Saat Bapak mau sholat istrinya diajak Saat mau baca Quran istrinya diajak Tilawah sama-sama Itu mawadah yang paling berkesan Pak Makanya disebut pemimpin Bukan pemimpin dalam hal duniawi saja tidak Tapi dalam spiritualnya Mohon maafkan saya Pak Kalau bahasanya kurang tepat Bapak kalau dimas jadi makmum Tapi dirubah jadi imam Bagaimana bisa menjadi imam yang baik Kalau tidak bisa mengimami Saya di Garut Ini kisah nyata Bu Saat pulang dari Panjalu Di Garut pernah ada satu pertanyaan Ustadz ada suami istri sudah menikah Baru menikah Itu laki-lakinya jarang baca Quran Padahal maharnya mushaf Seperangkat alat sholat plus mushaf Tapi jarang baca Quran Masya Allah Yang hafal bayangkan Sampai menikah yang hafal cuma al-ikhlas saja Sampai menikah Saat menikah ibu mertua ingin diimami Subuh baca al-ikhlas Maghrib baca al-ikhlas karena jahar Begitu masuk isya Kata ibu mertuanya Ini kisah nyata disampaikan pada kami Kata ibu mertua Ibu ngerti kalau baca al-ikhlas rakaat pertama Tapi tolong yang kedua ganti ya Dengan surah lain Begitu baca wala dhalin Rakaat kedua Dia tunggu agak lama Dikira ibu mertua cari ayat yang lain Ternyata nengok ke belakang Dikatakan Ma boleh gak kuluh Allah lagi katanya Itu nyata ditanyakan Ustadz bagaimana hukumnya Saya bilang pasti sholatnya batal Dan dia mesti belajar Itu mawad deh Terakhir dan saya tutup dulu disini Kita bacakan pertanyaan Rahman Rahman Cinta pertama lahir dari mawad dah Perhatian fisik Tapi mohon maaf Yang tadinya tinggi Tegak tiba-tiba Bisa mulai membungkuk Yang tadinya kulitnya kencang Halus Tiba-tiba mulai keriput Bahkan mohon maaf Awal-awal ibu Suami mau bekerja kan Suka dimasakin ya 8 jam Cari resep Cari menu dimasak-masak Sudah jadi Kemudian tiba-tiba Mohon maaf Disampaikan pada suami Jadi bekal Di jalan Bapak menemukan orang Yang belum makan selama 3 hari Pak Mohon bantu Bapak kasih gak makanannya Istri sudah masak 8 jam Sambil cari resep Sudah jadi dikasih pada Bapak Di jalan ada orang 3 hari belum makan Minta Bapak kasih gak makanannya Jadi mawad dah itu masih bisa dibagi Masih bisa terbagi Bahkan kalau orang cinta pada yang fisik saja Ketika yang fisiknya sudah tidak ada Bisa pindah itu Bu Bisa pindah Seseorang yang modal cintanya cuma mawad dah saja Bapak nikah dengan ibu Karena cantiknya Cantik fisik Begitu fisik sudah berkurang Itu bisa pindah Ibu cinta pada Bapak Karena materi saja Dompetnya Kedudukannya Begitu sudah turun Itu bisa berpindah Ini persoalan Karena itu yang kedua Ini yang kita akhiri Bagian pertamanya Turunlah konsep rahmat Rahmat Tidak cukup cinta Keluarga di rumah tangga Dengan mawad dah saja Harus ada rahmat Apa itu rahmat Saya percepat Rahmat itu Perhatian yang dalam Perhatian yang dalam Sudah Maaf Perhatian yang dalam Yang lahir dari ketulusan hati Yang lahir dari ketulusan hati Itu rahmat namanya Tempatnya Keadaannya disebut dengan rahim Rahim Ibu punya rahim Bapak tidak Kenapa tempat itu disebut dengan rahim Mohon maaf Kalau ungkapannya kurang tepat Atau kurang berkenan Karena di tempat itu Ada sosok yang Saking disayangnya setulus hati Ibu rela menderita Yang penting dia tenang Mending kanan susah Kiri sulit Sakit Perlu dipijit-pijit Yang penting dia tenang Makanya kata para sebagian ulama Kenapa bayi itu Ketika lahir dia menangis Hikmahnya Karena takut Tidak merasakan lagi Ketentraman saat berada dalam rahim Saking disayangnya itu Insya Allah Nah kalau rumah tangga itu ingin awet Ingin bagus Maka dahulukan oleh suami Terlebih dari istri itu rahmat Dorong dengan rahmat Bapak mengajak ibu untuk tahajud Jangan cuma karena tanggung jawab saja Dengan rahmat Dengan sayang Tulus Ibu ngajarkan pada ayah misalnya Dorong supaya mau berjamaah ke masjid Dengan rahmat Itu akan luar biasa Masya Allah Luar biasa Susah untuk dibagi ibu Pak Bagaimana caranya Ini yang mau saya tutup Quran surah ke 91 Ayat 7 sampai 10 Dan disini seringkali Bencana di rumah tangga muncul Karena tidak bisa rahmat dipraktekan Jangankan 30 tahun Ada yang baru 3 bulan Sudah berpisah Karena hilang ini nih Bahkan disebut oleh Quran Kalau konsep ini dipraktekan Itu kehidupan tenang itu luar biasa Tidak banyak masalah Yuk kita mulai Wa nafsi wama Sawaha Fa alhamaha Hujuraha Takwaha Pelan-pelan Saya mau tulis ya Disini tidak ada Disini tidak ada Saya alihkan ke sini Lihat konsepnya ibu ya Karena rahmat itu terkait dengan perasaan Perasaan adanya di jiwa Jiwa disebut oleh Quran dengan nafes Nafes Di dalam jiwa manusia itu Ada dua perasaan Takwa Sifat-sifat baik Yang kedua fujur Fujur Dorongan pada yang tidak baik Nama lainnya nafsu Nama lain fujur itu nafsu Takwa terulang sebanyak 115 kali dalam Al-Quran Nafsu terulang sebanyak 115 kali dalam Al-Quran Ini baik Ini lawannya yang tidak baik Sekarang fokus dengan saya Oke Saat Allah mengatakan di jiwa kita Ada potensi baik disebut dengan takwa Itu wujudnya bisa macam-macam Misal Sabar itu takwa Di saat ada orang mencela ibu Ibu bisa sabar peluangnya ada Karena di dalam diri kita ada takwa Jujur itu takwa Tawabu rendah hati itu takwa Tapi saat yang bersamaan Mohon maaf Ketika sabar itu muncul Itu dibuat oleh Allah Lawannya di sifat fujur Lawan dari sabar apa? Misal marah Marah Jadi dalam diri kita itu ada peluang bisa sabar Tapi ada potensi juga untuk marah Seseorang mencelak kita Ibu bisa milih itu Bisa sabar bisa marah silahkan Tapi kalau ibu bisa memilih yang baik Kenapa yang buruk yang muncul Saat Allah menciptakan jujur Dibuat lawannya Lawannya dusta Bohong Saat Allah menciptakan rendah hati Tawabu Ada lawannya Apa namanya? Sombong Sekarang perhatikan disini konsepnya Kita gagal dalam memahami ini Rumah tangga seringkali ada masalah Lihat konsep Qur'annya Sifat ini yang fujur Yang tidak baik Ternyata diciptakan oleh Allah Bukan untuk membuat manusia bermasalah Menjadi tidak baik Tapi sifat ini diciptakan oleh Allah Untuk menjadi katalis kalau dalam ilmu kimia itu Menjadi katalis Menjadi pemancing Supaya melatih yang sifat baik-baik ini muncul Sifat yang jelek diciptakan Yang kelihatan jelek Bukan ingin menjadikan kita jelek Tapi sebetulnya untuk melatih yang baik-baik ini muncul Kalau marah tidak diciptakan bagaimana sabar ketahuan Kalau dusta tidak dibuat Bagaimana jujur bisa tampak Tidak akan kelihatan Cara paling mudahnya Kata Qur'an Kalau kita mendapati sifat marah itu hadir pada lawan bicara kita Maka pahami Posisikan sifat marah itu Untuk melatih yang sabar dari kita Supaya muncul Cara gampangnya Kalau ada di depan kita marah Yakinkan Marah itu dimunculkan Supaya sabar saya itu muncul Marah dicipta supaya saya sabar Di cara cepatnya Kalau ada orang marah Kita cepat sabar Jelas ya? Ada orang bohong Kita harus jujur Jadi kalau ini diterapkan dalam rumah tangga Enaknya luar biasa Contoh Bapak pulang dari kantor Marah Marah itu dibuat pada bapak dititipkan Bukan ingin menjadikan bapak pemarah Bukan Tapi untuk melatih kesabaran di ibu Supaya muncul Diberbahagialah kalau suami sedang marah Itu artinya sedang dilatih kesabaran Ayo sebaliknya Cemberut apa lawannya? Senyum Bapak kalau lihat ibu sedang cemberut Bapak diminta senyum Gampang Kenapa ya? Kayaknya kenal Selesai masalah Ini kadang gak nyambung Isti cemberut suami marah Gak nyambung Kenapa kamu begitu? Emang kenapa? Mulai masalah disini Teorinya gampang Praktiknya yang tidak mudah Ustadz juga begitu Sama ya Sama Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya Ya jarang itu Jarang Oke Saya mau berkisah Saya nanti bacakan pertanyaannya setelah ini Ini pernah dipraktikan oleh satu keluarga Saya sering kisahkan ini dalam setiap sesi fikir rumah tangga Kami punya kerabat di Karawang Itu Masya Allah Soleh Istinya soleha Punya anak tiga Menerapkan konsep ini Sampai sekarang masih nyaman Pulang dari kantor Saya persingkat Itu suasana capek Lelah Lapar Isti biasa begitu pulang Nyambut depan rumah Cium tangannya Sudah Assalamualaikum Kadarallah masakan belum siap Kata suaminya Mah tolong buatkan pengganjal apa saja Isti ke dapur dibikinkan mie bu Karena saking sibuknya Lupa Garam buat sayur Masuk ke mie Satu sendok Diputar Itu nyata Masukan Apa rasanya kira-kira Yang menarik Sudah jadi mie nya Di bawah Disampaikan pada suami Pak Ini buat tahan lapar dulu katanya Ganjal Suami sudah mulai coba Satu sendokan yang pertama Saya tanya dulu Kalau bapak dalam posisi suaminya Gimana Bares poinnya Bayangannya capek Lapar Lelah Dapet mie asin itu gimana Mama Luar biasa ya Perhatikan Tadi Asin mie nya kan Asin lawannya apa Maka keluarlah ucapan yang sangat manis Ma Sini sayang Anak tiga masih panggil sayang Datang Saat datang Apa kata suaminya Lama rasanya gak makan berdua ya Sini duduk samping papa Ibu kalau dibegitukan itu sama suami gimana rasanya Belum selesai Belum selesai Ini nyata Belum selesai Kata suaminya Sini papa suapin Tiga Masya Allah Begitu disuapi Allah Begitu disuapi Isinya sudah tenang-tenang Senyum-senyum Ternyata tau mie nya asin Bukan tertawa Tapi jatuh Bersuyuh di kaki suaminya Nangis Bapak Mama gak sengaja Tapi suaminya bagus sekali Manis sekali Perlakunya Mama jangan begitu bangun Bapak kan cuma bilang Lama rasanya gak makan berdua Ibu tau gak Pak Tadinya lapar yang hadir capek Hilang seketika Gara-gara persoalan mie asin Hilang laparnya Masak berdua di dapur Cinta tumbuh bersamai Sudah Enak itu nyaman Kalau konsep ini diterapkan Yang kecil-kecil gak akan diperbesar Yang besar jadi kecil Sering kali kan Persoalan muncul karena Cara pandang saja pak Ibu mau kondangan Bawa pakaian dua Pak mana yang bagusnya Yang hijau Atau yang merah Nanya pada kita kita jawab Kayaknya yang hijau deh Masa sih kayaknya merah deh Katanya nanya Kita jawab masih protes juga Begitu keluar Pake kuning pak Kan luar biasa itu Kita sudah komentari Nah itu kan persoalan Baik saya cukupkan dulu Untuk materi Saya bacakan dulu ya Bismillah Bagaimana Hak seorang anak Yang ibunya Hamil di luar nikah Itu haknya untuk menggunakan Nama ayah dari biologis Dan hak untuk mendapatkan Ahli waris dari harpa ayah dan ibunya Tidak Anak yang lahir Di luar proses pernikahan yang wajar Itu tidak dinisbatkan pada bapaknya Dinisbatkan pada ibunya Dinisbatkan pada ibunya Dan terputus hak perwaliannya Terputus hak perwaliannya Termasuk dari warisnya Tapi dia boleh mendapatkan Hak dari nafkahnya Untuk diberikan pada ibunya Tapi dari mulai Maaf Hak nisbah Jadi gak nisbah Binnya gak ke ayah Binnya ke ibu Binnya ke ibu Dan bin itu Jangan dipahami Bukan sekedar nisbah Bin itu artinya Anak laki-laki Makanya Maryam Tidak punya suami Dengan izin Allah Mengandung melahirkan Disebut Isa bin Maryam Isa anak laki-lakinya Maryam Kalau binti perempuan Aisyah binti Muhammad Aisyah misalnya Anak perempuannya Muhammad Aisyah binti Abu Bakar Aisyah anak perempuannya Abu Bakar Maka yang lahir di luar nikah ini Ini sebagai peringatan Istilahnya Menghambat sesuatu yang jangan sampai terjadi Diperketat hukumnya Jangan sampai terjadi Tapi kalau sudah terjadi Infak tetap diberikan Perhatian masih ada Cuma nisbah perwalian Diterapkan Tidak berlaku Termasuk warisnya Hanya perhatian saja Dan nafkah Dari ibu tetap dapat warisan Dari ibu tetap dapat warisan Kalau suami misalnya meninggal Si istrinya dapat bagian warisannya Ibu meninggal Nah istri dapat Mewariskan harta warisnya kepada Pada anaknya Karena itu bertakwalah kepada Allah Jaga diri kita Kalau sudah pernah terjadi Ada yang pernah terjadi Mungkin kerabatnya tetangganya Bimbing untuk taubat Anaknya tidak salah Awas Ada istilah Anak haram Oh bukan Anaknya suci Yang haram itu perilaku Kedua orang tuanya Sebelum dia bertakwalah Anaknya suci Setiap yang terlahir Rahim ibu undanya itu fitrah Bersih Suci Orang tuanya yang keliru Segera tuntun untuk bertakwalah Dan semoga Allah menerima Tawabatnya dengan baik Apa boleh zakat mal diberikan untuk santunan anak yatim Dalilah Quran surah ke 9 ayat yang ke 60 Quran surah ke 9 ayat ke 60 Hanya ada 8 golongan yang diperkenankan menyalurkan zakat mal Kepada 8 golongan itu saja Di luar 8 itu tidak boleh Di luar 8 tidak diperkenankan Apa saja itu Satu Innamassadaqatulilpukara Yang fakir Kedua Yang miskin Ketiga Yang bekerja mengurus zakat tapi tidak nyambi Bukan nyambi Jadi misalnya ada pegawai kantoran Lalu nyambi ikut zakat Itu tidak menerima bagiannya Karena itu bahasanya Ada alaihanya bukan amilin saja Alaiha itu harfu tarqizin Huruf yang fokus Di satu bidang Tidak nyambi dengan yang lain Walmu'allafatikulubuhum Dan seorang yang tertarik kepada Islam Belum masuk Islam Atau sudah masuk Islam Tapi masih lemah keislamannya Misal ada non muslim Ibu punya kawan selalu bertanya Ibu Islam itu bagaimana sih Selalu tanya tentang sholat Itu boleh dari zakat mal Diberikan sidik-sidik Islam Buku-buku Islam Berikan pada orang itu sah Wafirrikab Budak itu di masa lalu Kemudian Walgarimin yang punya terlilit utang Tapi utang untuk kebaikan Ada pengusaha nyumbang dana Untuk bangun masjid Setelah jadi Masih ada tunggakan Kemudian mangkuk usahanya Itu boleh dibantu dengan zakat Makanya bahasanya Ghorimin Ghorimin itu utang dalam kebaikan Yang sifatnya maslahat agama Tapi kalau utang dalam hal Yang sifatnya bukan maslahat agama Maka disebut dengan Dain Orangnya Dainin Dainin Pak mohon maaf Saya punya utang Boleh gak dapat zakat Utang apa Kredit mobil belum lunas Itu tidak Gak dapat itu Dainin Itu Dainin Wafisabilillah Berjuang di jalan Allah Ada yang jihad dengan fisik Ada anak-anak yang sedang sekolah Boleh dikasih uang zakat Yang terakhir Wabnisabil Orang di perjalanan yang kehabisan bekal Jangan lihat kaya atau miskinnya Tidak Bekalnya habis Sulit dia bantu dengan zakat Anak yatim Boleh diberikan dari zakat Mal kalau dia termasuk Dari 8 golongan ini Dia fakir Dia miskin Atau selanjutnya Yang seterusnya Itu boleh Yang paling diprioritaskan Untuk anak yatim itu Infak Dalilnya Al-Baqarah Ayat ke-215 Mereka bertanya kepadamu Apa yang diinfakkan Kata Quran Perhatikan kalimatnya Kalau anda mau infak Mesti yang paling bagus Bukan yang jelek Ibu punya uang 100 ribu 50 ribuan 2 Yang satu sudah lecak Dan enak dilihatnya Yang satu masih keluar dari ATM Segar Ada yang minta Mau infak Mana yang diberikan Hati-hati Al-Baqarah 267 Kata Quran Wala tayammamul khabitha Min hutun fikun Jangan sampai ada orang infak Dari yang paling jelek Walastum bi'akhidihi Satu buat orang tua Kalau ibu mau infak Untuk orang tua Orang tua tidak di zakati Orang tua tidak boleh di zakati Yang boleh infak Wal akrabin Kerabat terdekat Jangan pikirkan yang jauh-jauh dulu Yang dekat Keponakan Kerabat Bisa tetangga di samping Boleh Infak itu materi ya Bisa makanan Bisa uang pakaian Waliyatama Dan anak-anak yatim Daripada yang yatim Infak Waliyatama Walimasyakin Wabdissabil Orang miskin dan Ibnissabil Jadi anak yatim itu Kalau bisa infak Kalau mau zakat masuk 8 kategori tadi Ustadz apa bedanya Tentang Afungun Gofur dan Gofar Al-Baqarah 286 Itu paling lengkap Kemudian Quran Surah 40 Ayat yang ketiga Ghafir Dua saja dulu Perhatikan Satu lagi Yang paling tinggi Ini yang gak disebutkan Quran Surah 39 Ayat 53 Baik Jenis kesalahan Jenis kesalahan Di Quran dibagi 5 bu Pak ya Bagi 5 Satu Namanya Kesalahan Yang belum tentu Ada dosanya Belum tentu Ada dosanya Disebut dengan khotok Khotoun Maaf Saya terlambat menunaikan sholat Waktu asar Jam 2 Lewat 50 Misal Tiba-tiba Saya sholat Jam 2 Jam 3 Pas Salah tidak? Salah tidak? Salah Dosa tidak? Belum tentu Mungkin saya terlambat bangun Itu kan? Belum tentu dosa Maka kesalahan Yang belum tentu Ada dosanya Disebut dengan khotok Sifat Allah memaafkan Yang salah Belum tentu ada dosanya Disebut dengan al-afwu Afuwun Al-afwu Sepercepat Karena tinggal 8 menit Menuju asar Yang kedua Salah ada dosanya Sengaja memperlambat sholat Sudah masuk jam 2 Lewat 50 Asar Dia sengaja Sholatnya setengah 4 Salah tidak? Dosa tidak? Nah dosanya disebut dengan Zambun Zambun Sifat Allah memaafkan Orang salah ada dosanya Walaupun kecil Disebut dengan Ghafir Ghafir Quran Surah 40 ayat 3 Ghafirit zambi Wa qabilit taubi Sudah sholatnya terlambat Ngajak orang lain Tidak sholat Eh daripada ke masjid dulu Mendingan kemaui dulu yu Ada diskon 90% Ngajak orang Salah tidak? Dosa tidak? Nambah Disebut zulubun Zunubun Sifat Allah yang mengampuni orang seperti ini Ditambah Ghafarun Faqult ustagfiru rabbakum Innahu kana wafara Quran Surah Nuh Sudah nggak ngajak orang sholat Tiba-tiba Maaf Gosip juga disana Uh si itu mah terlalu soleh ya Pengen ke masjid duluan dibandingkan kita Padahal dia terlambat Salah lagi nggak? Salah Desebut Zunubun ma'awulmi Menghalangi orang sholat ke masjid Al-Baqarah 114 Dimaafkan lagi oleh Allah Sifatnya disebut Ghafurun Yang terakhir Sudah gosip Mabuk juga Mabuk juga Salah nggak? Dosa nggak? Disebut dengan israfun Sifat Allah yang memaafkan itu disebut dengan rahimun Rahimun Az-Zumar ayat 53 Digabungkan 5 sifat ini dan kesalahannya di Al-Baqarah 286 Maaf saya agak cepat karena ini mau asar Perhatikan La yukallifullahu nafsan illa Semua orang hidup tidak akan diberi beban kecuali sesuai kemampuannya Laha makasabatu alaihamak Dia boleh memilih mau ikut yang baik ada pahalanya Berpaling dari yang baik ada dosanya Sebentar lagi ada adan asar diperdengarkan pada kita Yang mau sholat Laha makasabat Dapat pahala Yang mau jalan-jalan Punya risiko Saat dia salah Kesalahannya Itu disebut dengan israf Wa'fu anna Al-afu lawannya khata Wa'fu anna Ighfir Itu singkatan dari tiga Ghafir Ghafar Ghafur Warhamna Sifat lairahim Sifat lairahim Jadi Maaf Kalau Allah sudah mengatakan Dosa sebesar apapun kamu Saya ampuni Pernah mabuk Pernah zina Pernah salah Silahkan ke sini Mendekat Saya ampuni kamu Kalau Allah sudah memberikan itu semua Kita gak mau juga minta ampun Dengan cara apa lagi Mesti diampuni Karena itu saya mau akhirin dulu Karena kita sudah mau asar Tinggal lima menit lagi Supaya ada persiapan orang Menunaikan salat asar Saya simpulkan Ibu sekalian Kemudian kita tutup Mohon maaf Kalau ada pertanyaan yang belum terbacakan Lain waktu kita bisa bahas Kesimpulan pertama Tidaklah keluarga didesain oleh Allah Kecuali memberikan empat pesan Satu Maaf Keluar dari sini Silahkan saling menguatkan Kenali anggota keluarganya Tutup rahasianya Dan jadikan keluarga kita baik Karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Tolong isi di keluarga dengan Sakinah Mawadah dan rahmah Sakinah Ketenteraman dalam kebaikan Mawadah Sifat baik dalam perhatian fisik Ajak orang ibadah Ajak orang baca Qur'an Dan rahmah Perhatikan itu Karena Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan materi kita Memimpin kita menjadi pribadi yang baik Lebih soleh dalam pandangan Allah Dan bisa memperbaiki keadaan kita Lebih baik lagi Sekiranya itu Ibu sekalian yang saya sampaikan Kalau benar dari Allah dan Rasulnya Kalau salah dari saya pribadi Mohon dimaafkan Subhanahu wa ta'ala Wa akhiru da'awana Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih